Kali ini saya akan berbagi untuk bertukar pengalaman cara mengatasi dinding yang retak seperti ini Cara yang akan saya lakukan khusus interior Gunakan lem kayu yang warna putih atau yang kemasan seperti ini Aplikasikan lem dengan sedikit tekanan pada bagian yang retak Diamkan lem sampai mengering Pengaplikasian lem di awal berfungsi sebagai perkat agar tambalan semen tidak mudah terlepas atau retak Setelahnya buat campuran lem dengan semen Untuk semen bisa gunakan semen putih atau semen biasa Dengan perbandingan polume yaitu 1 bagian lem dengan 3 bagian semen dan 1,5 bagian air Aduk sampai rata dan aplikasikan Gunakan scrub dengan sedikit tekanan agar lebih padat dan rata Pengaplikasian dapat diulang jika setelah kering masih terjadi penyusutan atau terlihat bekas retaknya Dengan cara seperti ini insya Allah akan sangat kecil kemungkinan retak kembali Kecuali jika ada pergerakan pada konstruksi bangunan atau penyusutan plaster pada dinding baru Kecuali jika ada pergerakan pada kering yang terjadi penyusutan